Kita Ternate Maju punya visi misi kan seri daya, sehat, mandiri, dan berbudaya. Kita pilih seri daya ini dari Basak Ternate. Dan seri daya ini sebenarnya sudah jauh sebelum saya mencalongkan diri. Saya waktu Tegu DPR sudah menyusun ini. Makanya pada saat saya waktu Masih DPR datang ke kantor selalu dibilang itu seri daya datang, seri daya datang. Jadi sehat, mandiri, dan berbudaya. Kalau dalam Basak Ternate bagaimana membangun kekuatan sendiri? Jadi kenapa saya angkat kertas sehat daripada sejahtera? Ternyata saya mungkin punya hidrat jenam kayaknya ya. Karena pas tahun ini memang tahun 2017, yang masyarakat memang membutuhkan sehat. Sehat sudah menempuhi semua kalau kita sehat berpikir sejahtera. Seperti itu politik saya. Jadi kemandirian. Mandiri ini bagaimana kita membangun kemandirian lokal kita sendiri? Yang kita mandiri secara ekonomi, sosial, budaya. Jadi pemerintah harus mampu memberikan rangsangan produktifitas kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha. Jadi kita tahu di sini bagaimana caranya seperti ini. Supaya kita bisa mandiri. Ternate sudah melakukan kerjasama bagi tiga, emas. Dengan pidore, talba, dan Ternate. Tapi tidak berjalan secara maksimal. Nanti mungkin insya Allah ke depan kerjasama ini bisa berjalan secara maksimal. Bagaimana kita membuat supaya ibu-ibu ini yang bekerja sebagai ibu rumah tangga bisa membuat usaha kecil. UKM, berbentuk kelompok UKM. Karena ada UKM-UKM juga yang terhentas. Tapi banyak juga ibu-ibu yang berkeinginan sebenarnya untuk membuat kelompok usaha kecil menengah tapi tidak punya modal. Banyak ibu-ibu yang bilang, tolong di sini, di sini semua bapak pintar memasak, pintar bikin kue. Tapi itu terhadap modal. Banyak sebenarnya di kota Ternate yang punya usaha tapi kemudian tidak calah karena kendalanya di modal. Banyak yang sudah usaha tapi kendalanya di pendampingan dan kemasan. Pasar juga demikian. Jadi bagaimana pemerintah memberikan dukungan itu. Jadi saya berpikir Ternate Maju waktu itu, saya berpikir bagaimana caranya. Saya belajar dari beberapa kepala daerah yang sukses. Kepala daerah dari pendidikan perjuangan itu yang banyak yang sukses. Mereka memberikan pencerahan, memberikan masukan kepada saya. Kita dilatih sebagai calon wali kota bagaimana kita melihat potensi-potensi di daerah kita. Dan saya merasa bahwa program Ternate Maju harus memberikan dukungan kepada UKM-UKM yang ada di kota Ternate. Dan kita memberikan kredit berdaya. Jadi bagaimana kita memberikan pasar untuk kota Ternate. Pendampingan modal dan pasang. Pusat Pulidar juga tidak punya yang melaluan. Karena ada Taranoate juga di sana. Tapi belum maksimal juga menolak saya. Tidak seperti daerah-daerah lain. Jadi mungkin kembangan ini yang paling penting buat kita semua. Jadi kita prospeknya kalau UKM pasti haranya kepada ibu-ibu. Bukan bapak-bapak. Kebanyakan ibu-ibu. Saya lihat yang usaha kecil menengahnya kebanyakan kebanyakan ibu-ibu. Kemudian kita ambil dari berbudaya. Berbudaya ini karena kenapa saya ambil pada berbudayanya? Karena pembangunan kita ini harus sinergi dengan budaya lokal kita. Dari penolak kita ada catalan kita. Karena saya lihat kita sebenarnya termati ini banyak sekali. Sejarah di situ. Ada bangunan-bangunan bersejarah. Kita punya kadatong. Di daerah lain tidak punya raja. Tidak punya permaisuri. Tapi kita punya kadatong. Punya sultan kemarin. Bagaimana calahnya? Supaya pemerintah memberikan memelihara dan melestarikan kadatong yang sudah ada. Harus memberikan hubungan itu. Tidak bisa kita biarkan itu. Kita punya baju adat kebanggaan orang-orang yang berhati. Bagaimana kita bisa menunjukkan kebanggaan? Ini tugas pemerintah. Pemerintah harusnya kalau baju adat itu. Kenapa tidak satu minggu sekali ya dipakai satu hari misalnya. Di pemerintahan di kantor. Di sekolah misalnya anak siswa pakai baju adat dalam satu minggu satu kali. Kenapa hal-hal ini yang harusnya kita jaga? Membangun identitas kota kita. Karena pembangunan itu harus mengarah kepada identitas. Keren desain identitas kota. Itu yang kita lihat. Dulu kita punya gama lama. Tapi sekarang sudah tidak ada. Gama lama sekarang sudah jadi matahari. Bagaimana kita tetap menjaga budaya kita supaya tidak hilang ke depannya dari tahun ke tahun. Ini tugas kita bersama. Bebagian dari pemerintah dan masyarakat. Kedepannya pemerintah mungkin harus duduk sama-sama. Dan pemampu ada. Untuk menyatukan pembangunan yang bersenir-senir. Terima kasih telah menonton!